Halo, cofrens. Di sini kita diberikan sebuah soal ya. Nah, kita diminta nih untuk menentukan bilangan asli dari lambang bilangan Romawi CII. Wah, pasti ini mudah, cofrens. Yuk, kita kerja sama-sama. Jadi, untuk bilangan Romawi itu merupakan sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno, cofrens. Untuk simbol-simbolnya, jika diubah ke dalam bilangan asli adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk I, itu sama dengan 1. Kemudian V, itu sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 10. L50, C100, D sama dengan 500, dan yang paling besar yaitu adalah M, yaitu adalah 3000 cofrens. Nah, untuk menuliskan bilangan selain yang ada di simbol ini, kita butuh yang namanya aturan penulisannya. Nah, ini merupakan aturan penulisan dari bilangan Romawi. Yang pertama untuk penulisan bilangan Romawi, maksimal berulang 3 kali ya, kecuali untuk V, L, dan D. Di sini tidak boleh berulang. Kemudian yang kedua nih, cofrens. Nah, ini yang penting. Coba perhatikan. Jika lambang yang kecil itu terletak di sebelah kiri dari lambang yang lebih besar, maka nilainya adalah selisih dari kedua lambang. Atau dikurangi ya, bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Sedangkan, jika lambang lebih kecilnya terletak di sebelah kanan, dari lambang yang lebih besar, maka nilainya adalah jumlah dari kedua lambang. Agak lebih jelas, langsung saja kita akan kerjakan soalnya ya, cofrens, yaitu kita punya DII. Nah, C itu adalah 100, cofrens. Sedangkan I itu adalah 1. Nah, berarti di sini kan sama saja C ditambah dengan II ya, cofrens. Karena di sini lambang yang lebih kecil ada di sebelah kanannya, sehingga penjumlahan. Nah, C itu adalah 100. Sedangkan II berarti adalah I-nya berulang 2 kali. Atau 1 tambah 1 ya, yaitu 2. Artinya untuk 100 tambah 2, yaitu adalah 102. Nah, ini merupakan bilangan asli dari bilangan romawi CII. Bagaimana, cofrens? Mudah bukan caranya? Semoga belajar terus, dan sampai jumpa di soal berikutnya.